Intro Lampu penerangan jalan umum di sepanjang jalan MH Tamrin yang menghubungkan alun-alun kota Bontang dengan Tanjung Limau hingga saat ini belum juga berfungsi. Disebutkan Ketua Persatuan Pemuda Tanjung Limau, Kota Bontang, Rusli kondisi ini telah berlangsung sejak 10 tahun silam. Namun hingga kini belum ada upaya pemerintah kota Bontang untuk menanggulangi hal tersebut. Programnya Pemuda Tanjung Limau ini memerhatikan masyarakat bahwa adanya perterangan lampu yang tidak nyala yang merasa kami ada di kawasan Tanjung Limau kami perhatikan melihatnya kami ingin pemerintah bisa peduli bahwa kita selama ini sudah membayar penyalangan kok sampai sekarang kok tidak dinyalakan. Sementara itu penasehat PPTL Andi Zainuddin berharap keluhan ini dapat ditanggapi dan pemerintah dapat memperhatikan masyarakat Tanjung Limau seperti halnya masyarakat yang berada di wilayah lain dan kota Bontang itu sendiri. Dapat lebih menjadikan ini sebagai suatu perhatian yang serius. Kami masyarakat bersedia bersinergi. Kita sama-sama mudah-mudahan dalam hal ini dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya mati lampu ini kita bisa cegah. Seperti mungkin kejahatan nakoba, miras dan pencurian atau kriminalitas lainnya yang suasana-suasana gelap seperti itu mungkin dapat saja digunakan sebagai kesempatan atau peluang bagi oknum-oknum yang ingin membuat jahat atau berlihat jahat di Tanjung Limau. Demikian Ekspos Kaltim melaporkan.